Pelaku pencurian kendaraan roda 2 terekam kamera pemantau saat melakukan aksi kejahatan di sebuah tempat indekos di Kabupaten Bandung. Pelaku sempat menodongkan senjata saat pemilik kendaraan mengetahui aksinya. Aksi pencurian kendaraan roda 2 terekam kamera pemantau atau CCTV di sebuah parkiran tempat indekos kawasan Dayi Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi 2 pelaku ini tergolong nekat. Saat melakukan aksi pertama, para pelaku ini ketahuan oleh pemilik kendaraan. Bukannya kabur, namun pelaku malah menodongkan senjata yang diduga sebuah pistol. Setelah berhasil membawa sebuah kendaraan, 2 pelaku kembali masuk ke parkiran dan membawa 1 motor lagi. Jika ada yang dipergunakan, diduga itu membuat senjata api. Baik kita teliti dari CCTV maupun kita hasil wawancara dengan pelapor, belum juga bisa memastikan bahwa yang dipergunakan itu betul-betul senjata api, senjata mainan, atau replika, dan yang lainnya. Hanya kita menduga bahwa si pelaku adalah membawa, diduga senjata. Sementara itu di Kabupaten Bandung Barat, aksi pencurian sepeda motor jenis Matic di sebuah rumah di Jalan Gado Bangkong terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor yang sedang terparkir. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pas saya buka pintu, biasanya kan jam 6, jam 6 tuh pas saya mau buka pintu, ini udah terbuka semua. Diam saya. Terbuka semua ininya, gerbangnya. Pas liat ya motor udah nggak ada. Itu yang ibu tahu ada gerakan apa, suara-suara apa itu? Saya kan lagi di kamar mandi itu waktu, kan saya bangun setengah lima. Saya pas lah itu mau ke kamar mandi, kan di belakang jadi kedengaran sih ini gerbang, cuman kan dikiranya yang lain.